Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis data kinerja ekspor migas dan non-migas Jawa Timur untuk bulan Juli 2023. Pada bulan Juli, ekspor Jawa Timur mengalami kenaikan 2,42% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nilai ekspor jatim pada bulan Juli mencapai 1,56 miliar dolar AS dengan didominasi oleh kenaikan ekspor produk non-migas. Ekspor produk migas pada bulan Juli mengalami penurunan. Secara tahunan kinerja ekspor pada bulan Juli masih kalah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Namun menurut BPS kenaikan ekspor produk non-migas menjadi angin segar bagi tumbuhnya industri olahan dan produk lain di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur pada bulan Juli 2023 mencapai 1,56 miliar USD atau naik 2,42% dibandingkan dengan kondisi bulan Juni tahun 2023. Namun demikian apabila kita bandingkan dengan kondisi di bulan Juli di tahun 2022 maka ekspor kita itu mengalami penurunan yang cukup dalam 22,18%. Kalau kita lihat lebih dalam bahwa dari sisi migas dan non-migas tercatat di bulan Juli ekspor migas kita mengalami penurunan sangat dalam 81,2% sedangkan ekspor non-migas kita tumbuh 6,91%. Kalau kita lihat dari kondisi tahunannya maka baik ekspor migas maupun non-migas tercatat mengalami penurunan yang cukup signifikan.